assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan azma channel data adalah sekretar servis kompor gas regulator blender mixer macikam macijat dan kipas angin sebelumnya saya doakan semoga teman-teman semuanya saya subscribe saya doakan semoga selalu diberi kesehatan sehat dari satu hati selalu diberi keselamatan selamat dunia hingga akhirat dan juga diberi rezeki halal barukah serta bermanfaat amin Allahumma amin dan yang belum subscribe saya doakan semoga diberi kemurahan hati keikhlasan hati untuk subscribe amin Allahumma amin untuk kali ini saya akan kasih tutorial cara mengatasi majikom atau memperbaiki majikom yang mati total yang mati total sama sekali tidak tidak nyala sama sekali lampunya tidak nyala untuk langkah yang pertama yang harus diperhatikan adalah ini pengecekan kabel colokan ke listrik apakah ada yang putus ataupun tidak ini langkah yang pertama kali harus dilakukan kalau memang ini sudah aman tidak ada yang putus untuk langkah kedua pengecekan pada vius majikom cek ataupun sekering termovius ini vius majikom ini karena ini dari listrik lewat sini ini sebagai pemutus harus terkala terjadi constructing ataupun perusahaan kerusahaan pada perangkat perangkat yang ada pada majikom ini ukurannya pun juga berbeda-beda ukuran termovius majikom ini ada yang 175 derajat ada yang 1665 derajat ada yang 157 55 derajat ini yang sering kalau untuk yang diatas diatas majikom yang gede itu ada 185 180 penggantian vius ini disesuaikan dengan besar kecilnya majikom kalau ukurannya kecil ukuran 1 liter pastinya term apa termoviusnya pun juga juga kecil ukurannya 155 derajat 165 derajat 157 derajat paling kecil itu saat dikasih ukuran yang 155 157 ukuran yang paling kecil majikom yang paling kecil untuk diatasnya dikasih ukuran 165 derajat ukurannya diatasnya lagi mungkin dua literan itu dikasih 175 derajat cara penggantian vius atau termovius pada majikom yang mengalami mati total disamping kita mengganti termovius ini tidak sampai disitu juga kita harus perhatikan juga penyebab penyebab dari vius ini putus kenapa karena vius ini fungsinya sebagai pemutus arus terkadang terjadi konsleting kalau seandainya vius ini putus pastinya ada perangkat-perangkat yang bermasalah kalau ini langsung diganti langsung nyala harus dipasang tapi tidak lama kemudian akan akan putus lagi kenapa karena penyebab dari putusnya vius ini tidak diperbaiki atau tidak diselesaikan agar penggantian vius ini bisa awet bisa normal harus kita cari penyebabnya penyebab putusnya vius ini yang pertama ada kalanya kan disebabkan karena termostat yang tengah ini yang untuk otomatis pergantian dari cuk kewaran ini bermasalah mungkin karena sudah lama majikomer lama sudah berkat akhirnya yang tidak normal kembali tidak normal ini juga bisa terjadi terjadi juga karena ini ini eh ya untuk naik tur ini tidak mau naik terkala majikom siapa nasi sudah sudah matang ketika otomatis nampeng hari ini dan juga lihat ternyata ini masih nyangkut karena belkana ini plastik kadang seret harus dikasih dikasih uli tidak mau nyangkut hanya setengah ini saja akhirnya apa hanya yang panas tetap elemen penanas tengah nak nasinya tidak mau berganti pada warung atau penghangat itu kemudian penghidup dari putusnya vius juga bisa karena ini saklar ini tidak tidak normal ini adalah saklar pergantian dari cokawarum kalau saklar ini bermasalah maka otomatis akan panas terus akan masak terus meskipun nah sudah matang akhirnya apa akan terlalu panas akhirnya viusnya putus juga ya bagaimana seandainya bila vius ini tidak dipasang tapi langsung disambung langsung dicember gini bisa bisa nyala cuman resikonya kalau tidak dikasih vius ataupun sekering tetapi kalau terjadi konsulating yang lain maka tidak ada arus yang memutusnya maka akan panas terus panas 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 akhirnya boxnya ini bisa bisa meleleh malah makin berbahaya ya untuk lebih hamannya tetap kita pasang vius sesuai dengan ukurannya ya bagaimana seandainya pemasangan vius bergantian vius ini tidak sesuai dengan ukurannya ukuran panci besar kecilnya ya contohnya misalkan ukuran yang 2 liter kalau kita kasih apa vius yang yang kecil 155 155 157 maka nasinya itu matangnya lama lama-lama di samping itu ketika elemen penanak nih penanak ini panas viusnya juga juga putus karena terlalu panas karena elemen pemanan nasi yang besar itu pun juga butuh daya yang yang besar kalau ukuran yang kecil kita kasih ukuran yang besar maju kumnya kecil ukuran 1 liter dikasih vius yang 175 180 misalkan maka apa yang terjadi nasinya nasinya belum matang otomatis ini udah dan ceklek karena apa kan arus yang masuk itu pelan-pelan pelan-pelan menyesuaikan apa mendidihnya air itu pelan-pelan nggak bisa langsung terus mendidih langsung mati nggak bisa maka harus disesuaikan dengan ukuran ukuran masjid komnya kalau kecil ya kita kasih vius yang kecil kurang kecil kalau yang besar kita kasih yang yang besar pokoknya harus tetap dikasih dikasih vius ataupun musik ring yang fuzinya sebagai pemutus harus tetap terjadi konsulting pada perangkat-perangkat yang lain ini itu sekedar apa penjelasan tentang perbaikan magicom yang mati total yang mati total yang menyebabkan dan fuzinya itu mati fuz mati fuz tetap diganti cuman harus tetap dicari penyebab dari putusnya fuz kalau fuz itu tidak di apa fuznya diganti tapi penyebabnya tidak diperbaiki maka fuz pun juga akan putus lagi tidak lama fuz putus lagi dan tidak tidak awet kita pasang dulu ini jadi ingat penyebab-penyebab putusnya fuz diantaranya sekelah rusak kiri nyangkut termostat yang tengah ini bermasalah itu salah satu sebagian penyebab dari putusnya putusnya fuz ada juga karena sudah lama pemakaian mungkin magicment sudah sampai lima tahun enam tahun karena makin tua umurnya fuz juga itu juga bisa terjadi putus karena lamanya pemakaian ini mungkin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih